Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Kali ini saya akan membahas Kapan kah sebar data dimulai Nah, inilah pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh para penonton, khususnya penonton Jamal Official Vlog Kapan sebar data akan dimulai Simak videonya Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC Pinjaman Online Alhamdulillah teman-teman Ketemu kembali ya dengan channel saya ini Walaupun kita bertatap muka via channel, hanya via channel Youtube Insya Allah kita tetap saling interaksi ya saling silaturahmi lewat channel Youtube Insya Allah keberkahan selalu menyertai kita semua, amin ya Teman-teman, saya akan membawakan salah satu tema yang banyak sekali dipertanyakan oleh para penonton dan banyak juga dipertanyakan oleh para nasabah yang saat ini sedang gagal bayar Nah, apa itu pertanyaan? Yaitu, kapan kah sebar data dimulai? Ini adalah kuncian kuncian dari ketakutan yang saat ini melanda seluruh nasabah pinjaman online apalagi yang ilegal ya Nah, sebelumnya saya seperti biasa sebelum video saya dimulai saya mendoakan kalian Ya Allah berkahi seluruh kehidupan seluruh ekonomi seluruh keuangan dari kawan-kawan kami saudara-saudara kami yang saat ini sedang gagal bayar yang saat ini belum sanggup untuk menyelesaikan kewajiban utang-piutangnya Ya Allah Ya Allah lu nasi mereka lu nasi hutang-hutang mereka dengan cara-caramu Ya Allah dengan cara-cara yang diridoi olehmu Ya Allah hindarkan mereka dari rejik-rejik yang haram hindari mereka dari pinjol-pinjol riba yang haram Ya Allah berkahi mereka langkah-langkah mereka ikhtiar mereka usaha-usaha mereka pekerjaan-pekerjaan mereka berikan kemudahan kelancaran dan keberhasilan Ya Allah dan berikan juga mereka kesehatan agar setiap hari apapun yang mereka lakukan apapun yang mereka kerjakan Insya Allah selalu dalam ridho Ya Allah Amin Ya Rabbal Amin Oke teman-teman semua semoga aktivitas yang Anda lakukan hari ini aktivitas apapun yang Anda kerjakan hari ini Anda selalu mendapat ridho Allah dengan ridho Allah semoga Anda terhindar dan diluputkan dari apapun yang namanya hal-hal yang haram sekarang sudah tahu namanya pinjol itu adalah sesuatu yang haram haram sudah dipatwakan oleh MUI bahwa pinjol adalah haram sudah dipatwakan kalian yang saat ini sudah terjebak dan terlanjur terjebak dilarang untuk pinjol lagi sudah lah ya ini yang terakhir Anda terjebak pinjol mudah-mudahan Allah segera mengangkat Anda mengangkat ekonomi Anda dan memulihkan semuanya Amin mempercepat waktu saya akan membahas tentang masalah kapan sih sebar data akan dimulai nah ini pertanyaan cukup serius kawan pertanyaan yang banyak banget ditanyakan dan ini sering sekali mampir baik itu di messenger baik itu di WA Jabri Pribadi di SMS bahkan di komentar-komentar YouTube kalian bisa lihat sendiri ya betapa nasabah-nasabah ini risau dengan hal-hal sebar data itu ngeri ya sesuatu kengerian yang sangat ngeri bingung merangkai katanya kengerian yang sangat ngeri tapi memang ngeri bagi nasabah pemula nasabah yang baru terjerumus masalah gagal bayar ini pasti adalah sesuatu yang menakutkan sebar data itu sesuatu menakutkan memalukan merisaukan mengkhawatirkan oh semuanya komplit kawan-kawan makanya saya akan bahas biar kalian juga tercerahkan biar kalian juga tidak bertanya-tanya lagi tentang hal kapan sebar data akan dimulai tapi sebelumnya bantu support channel saya ini agar makin berkembang dan makin menjangkau rekan-rekan kita atau sodosera kita yang saat ini sedang ditimpa masalah gagal bayar silahkan ya kalian subscribe channel Jamal Official Vlog diaktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan informasi terupdate lalu kalian mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya update setiap harinya dan bila ini berkenan kalian untuk membagikannya silahkan bagikan ke teman-teman kalian yang saat ini sedang gagal bayar sebarkan ke media sosialmu insya Allah ini bermanfaat dan menjadikan pahalan jariah buat kalian semua kapan pak akan disebar data pak saya tuh punya pinjaman online legal ini disebar data gak ya pak pak Jamal saya ada nih di Credivo kira-kira disebar data gak ya pak itu banyak pertanyaan setiap hari seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menakutkan ya kalau saya melihat dari kalimat-kalimatnya itu sangat menakutkan bagi mereka ini harus terjawab dan harus dijawab agar teman-teman semua bisa menikmati posisi ya jadi kalau saya maunya ketika kalian sedang dalam kondisi situasi gagal bayar kalian nikmati jangan kalian takuti gitu loh kalian nikmati bahwa ini adalah proses ketika kalian sudah nyebur di dunia pinjaman online ini nikmati nikmati resikonya loh nikmati resikonya sebagai pendewasaan pendewasaan diri anda pendewasaan sikap anda pendewasaan respon anda jadi anda tuh akan dibuat dewasa disini tuh semacam kayak didikan kawah candera di muka ini lebih parah dan lebih ngeri lagi daripada diklat-diklat misalnya diklat-diklat yang berada ya di luar-luaran gitu kan yang dipanas-panasan ya upacara atau apapun ini lebih lebih mengerikan lagi karena bagi kalian ini adalah sesuatu yang sangat memalukan bila sebar data itu terjadi jadi gimana ini pak masalah sebar data kapan sih akan dimulai saya akan buka dulu mindset anda begini kawan-kawan proses yang namanya pinjaman online itu tidak lepas dari resiko proses namanya utang tidak lepas dari resiko resiko itu ada dua resiko pertama adalah resiko yang akan terjadi terhadap kreditur alias terhadap pinjaman online ini sendiri resiko yang akan dimiliki oleh pihak yang memberikan dana resikonya apa? resikonya adalah gagal bayar atau macet resiko macet seperti ini itu harus diperhitungkan sebelumnya sudah diperhitungkan oleh para pinjol ini oleh para pemilik dana yang sudah mencarikan ke anda, ke kalian mereka akan mempertimbangkan oh resikonya seperti ini makanya kami akan merekrut seperti ini kami akan merekrut DC-DC seperti ini kami akan mengambil orang-orang SDM-SDM untuk mengerjakan kredit-kredit kredit-kredit yang macet seperti ini agar menjadi lancar agar segera terbayar nah itu lalu resikonya yang satu lagi adalah resiko di depitur resiko di anda sebagai nasabah resikonya apa? anda akan dihantam habis-habisan oleh orang-orang yang dipilih para pinjol-pinjol ini atau SDM-SDM yang sudah dipilih untuk mengerjakan tagihan-tagian anda untuk mengingatkan tagihan anda untuk menagih tagihan-tagian yang tertunggah milik anda itu loh ada dua resiko berarti sama-sama memiliki resiko dong nah tinggal bagaimana cara memaintain resiko tersebut bagaimana cara mengolah resiko tersebut agar resiko tersebut tidak terlalu menakutkan agar resiko tersebut datang tapi kitanya tidak panik karena kita sudah antisipasi bagaimana mengatasi resiko tersebut paham sampai disini? jadi semuanya itu adalah resiko kalau kita sudah memahami bahwa sebar data ini adalah resiko jadi kalian akan melakukan antisipasi yang lebih lagi ke depannya kalian tidak akan pernah lagi dikungkung oleh masalah kapan ya sebar data ini akan terjadi di hari keberapa sebar data terjadi karena akhir-akhir ini pinjol legal kalau ilegal sudah jelas ya lebih parah ya pinjol legal sekalipun satu hari saja terlambat anda sudah disebar datanya ke kontak darurat anda disebar datanya di luar kontak darurat itu sudah terjadi dan akhir-akhir ini malah hal-hal tersebut seperti dilegalkan pemerintah tidak bisa berbuat banyak pemerintah hanya nonton saja pemerintah hanya melihat oh debitur-debitur komplain sudah disebar datanya satu hari sudah disebar datanya seperti itu hanya seperti itu saja memandang tidak ada action yang jelas tidak ada aksi yang nyata dari OJK sebagai regulator dari pinjol-pinjol legal harusnya mereka turun melihat seperti apa faktanya kumpulkan bukti-buktinya tindak tegas namanya pinjol legal tidak bisa dibiarkan lagi kalau seperti ini memakan banyak korban sampai terakhir kemarin terjadi aksi bunuh diri akibat stres ya kita belum tahu ya pendalaman dari kepolisian apakah itu akibat dari ditagi pinjol legal atau ilegal whatever yang pasti itu adalah akibat dari serangan-serangan yang dilakukan oleh para desi ini para jurut tagi merusak mental nasabah akhirnya nasabah stres dibuatnya karena itu sudah melanggar kaidah-kaidah yang berlaku sudah saatnya OJK turun tangan turun turun melihat ke lapangan fakta loh laporan-laporan bukan hanya dibalas oh kalau terjadi sesuatu yang melanggar tindak pidana Anda bisa melaporkan ke polisi lalu tugas Anda itu apa sebenarnya lembaga Anda itu dibentuk untuk apa loh gitu Anda dipilih oleh pemerintah ditugaskan sebagai regulator mengawasi dan menindak pelaku-pelaku pinjol-pinjol ini yang legal yang di bawah pengawasan Anda yang sudah terdapatan dan berizin dan Anda sudah mengeluarkan izinnya tindak tegas dong tindak jangan sebar data ini adalah sesuatu yang legal jangan sebar data ini adalah dilegalkan oleh pelaku-pelaku seperti itu kasian masyarakat bapak ibu kasian masyarakat masyarakat sudah terjebak sudah stres sekarang mereka stres dengan pola-pola dan tingkah laku sebar data yang dilakukan oleh para pinjol-pinjol baik legal apalagi ilegal it's okay lah kalau ilegal bukan ada di pengawasan Anda OJK mereka liar mereka tidak terdaftar mereka tidak ada di OJK ya tidak terdaftar tapi yang legal yang legal perlu sentuhan dari OJK perlu dijewer seperti itu bahasa kasiannya dijewer ya ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi oke teman-teman ini saya akan bahas kapan sih sebar data akan dimulai dengerin baik-baik ya dan semoga ini menjawab seluruh pertanyaan Anda yang sudah menonton semoga Anda tercerahkan sebar data akan dimulai prosesnya sebenarnya ketika Anda mulai proses kredit setika Anda sudah mulai proses kredit data-data Anda itu sudah dikumpulkan ketika Anda sudah pencairan data Anda langsung dikasihkan ke pihak koleksi ke pihak penagihan data Anda langsung dikasihkan ke mereka setelah pencairan ini untuk mengantisipasi apakah nanti data Anda akan lancar atau tidak lancar apakah Anda akan membayar sesuai dengan kesepakatan sesuai jatuh tempo atau tidak karena jatuh tempo bagi perbankan bagi leasing bagi pembiayaan bagi pinjol yang namanya jatuh tempo adalah batas akhir bayar kalian polanya jangan dibalik ya ini pengalaman saya ilmu yang sudah saya dapat selama saya bergelut di dunia penagihan dulu ya dari tahun 90-an saya sudah bergelut di dunia penagihan pernah jadi DC pernah jadi koordinator wilayah DC pernah jadi manajer DC manajer nasional DC pernah juga jadi kepala cabang di beberapa pembiayaan di beberapa kooperasi simpan pinjam juga jadi manajer di pinjol di divisi penagihan pinjol saya sudah tahu semua jadi data anda ketika anda sudah cair dicairkan oleh pinjol tersebut data anda langsung masuk ke divisi penagihan dan itu sudah dikunci lalu ketika jatuh tempo ya ingat ya jatuh tempo adalah batas akhir bayar loh bukan awal anda membayar salah paradigma yang sekarang terjadi adalah jatuh tempo adalah awal bayar padahal jatuh tempo adalah akhir anda membayar makanya mereka kenapa begitu jatuh tempo misalnya jatuh tempo tanggal 5 itu jatuh tempo tanggal 5 itu batas akhir mereka itu mereka mereka itu mindsetnya jatuh tempo adalah batas akhir karena itu adalah benar-benar aturan yang mereka berlakukan jatuh tempo adalah batas akhir bayar bukan awal awal anda bayar jadi ketika jatuh tempo itu batas akhir ya mereka lakukan sesuka mereka melakukan sebar data melakukan teror-teror itu suka-suka mereka karena mereka sudah di mindsetnya adalah batas akhir bayar itu adalah jatuh tempo Jatuh tempo sama dengan batas akhir bayar Makanya kenapa saya bilang Teror akan mulai terjadi Sebar data akan mulai terjadi Ketika jatuh tempo itu sudah dimulai Karena itu jatuh tempo dalam batas akhir bayar Makanya sekarang kalian tuh jangan lagi bertanya Kapan Pak sebar data akan dimulai Tapi tanyakan pada diri Anda Sudahkah saya antisipasi sebar data? Sudahkah saya menyiapkan cara-cara mengantisipasi Data saya akan disebar oleh pihak pinjol? Antisipasinya apa? Banyak sekali saya kasih tahu Di video-video saya terdahulu banyak Bahwa Anda harus mempersiapkan Bikinlah status WA Bahwa data Anda saat ini sedang digunakan Oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab Untuk melakukan pinjaman online Bila Bapak Ibu mendapatkan Atas nama saya Dilakukan penagihan terhadap Bapak dan Ibu Mohon diabaikan, mohon di blokir Atau mohon dihapus saja langsung Jangan digubris, jangan di respon Buat status seperti itu kawan-kawan Buat status di WA Buat status di Facebook Juga buat status di media sosial lainnya Clear kan? Ini adalah antisipasi Dan ini lebih efektif dibandingkan Anda bertanya Kapan sebar data dimulai Halo teman-teman semua Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru Terima kasih Nah, sudah paham kan? Jadi sebar data pasti dimulai Ketika Anda sudah mulai Proses pencairan Ketika Anda sudah cair Data Anda sudah ada di pihak penagihan Tinggal menunggu jatuh tempo Karena jatuh tempo adalah batas akhir bayar Disitulah mulai Sebar data akan dimulai Dan Anda harus antisipasi Untuk mengantisipasi Segala besar kemungkinan yang terjadi Terhadap data-data Anda Akan disembar ke kontak darurat Di luar kontak darurat Anda antisipasi Seperti tadi saya bilang Buat status WA Buat pengumuman-pengumuman Di beberapa media sosial Bahwa data Anda sedang digunakan Oleh pihak tertentu Yang tidak bertanggung jawab Mengatasnamakan Untuk melakukan utang Mengatasnamakan Anda ya Untuk melakukan utang Dan mohon diabaikan Bila Bapak Ibu mendapati Atas nama saya itu Dilakukan penagihan Ke kontak Anda Ke WA Anda Seperti itu Mohon diabaikan Mohon dihapus Mohon diblokir Seperti itu Simple kan? Sama halnya ketika Saat ini musim badai hujan Hujan ada di mana-mana Anda antisipasinya apa coba? Anda antisipasinya kan pasti Gimana caranya? Anda mempersiapkan payung Anda mempersiapkan jas hujan Mempersiapkan mantel Dibanding Anda bertanya Kira-kira di daerah Bekasi Hujan nggak ya? Kira-kira di daerah Jakarta Utara Hujan nggak ya? Tapi Anda nggak mempersiapkan sesuatu Nggak membawa payung Nggak membawa mantel Nggak membawa jas hujan Kebasahan coy Sama artinya ketika Anda Sedang melakukan proses kredit Dan Anda gagal bayar Anda persiapkan Caranya antisipasi Sebar data itu terjadi Jangan Anda biarkan Dan jangan Anda banyak bertanya Sebar data nggak ya? Spay letter sebar data nggak ya? Es pinjam sebar data nggak ya? Aku laku sebar data nggak ya? Kuno hal-hal seperti itu Hal seperti itu itu basi Kalau kalian nanya seperti itu Kalian pasti akan nyebur Data kalian udah keburu Disebar oleh beberapa orang Dan akhirnya Anda sudah malu duluan Anda sudah stress duluan Karena Anda tidak antisipasi Kontak-kontak Anda dahulu Anda antisipasi kontak terlebih dahulu Aman Sudah gitu aja Paham ya? Sampai sini Saya mau teman-teman bisa menangkap ini Dan ini adalah sebagai pembelajaran Buat kalian Bahwa kalian jangan ada di pikiran mindset kalian Bahwa jatuh tempo adalah Awal kalian membayar Jatuh tempo misalnya kalian tanggal 5 Adalah awal kalian membayar Salah! Jatuh tempo tanggal 5 Adalah batas akhir Anda membayar Itulah Batas akhir ya Ingat batas akhir Saya bisa bicara seperti ini Karena saya pernah mengikuti Pendidikan dan latihan Namanya di dunia penagihan Dari saya mulai merangkak Jabatan sebagai DC Lalu menjadi manager Manager area Menjadi kepala cabang Dan menjadi beberapa jabatan lainnya Yang cukup strategis di dunia penagihan Makanya saya paham betul Dan hafal betul Sekarang saatnya Ketika saya sudah istiqomah Saya sudah hijrah Saya bagikan ke kalian Agar kalian paham Agar kalian tahu nih Ini loh Sebenarnya kuncinya ada di sini Ketika kalian sudah punya kuncinya Lalu kalian sudah bisa kan Sama halnya Ketika kalian punya kunci mobil Kalian mau kemana pun kan Bisa Dibanding kalian tidak punya kunci mobil Mau menjalankan mobil Kayak gimana bisa aja Dengan cara didobrak Dengan cara dicongkel Atau apapun Tapi itu kan Bukan sesuatu hal yang baik Faham ya Sampai sini Semoga kalian tercerahkan Oke saudara-saudara ku Dengan cara Dengan cara mengkondusifkan Seluruh kontak-kontak saya Untuk kasih tahu Saya kasih tahu Bila mana besok Atau lusa didapati Bahwa atas nama saya Terjadi penagihan hutang Atas nama saya Berarti itu bukanlah saya Karena data saya digunakan Oleh pihak-pihak Yang tidak bertanggung jawab Untuk melakukan hutang Dan apabila itu terjadi Melakukan penagihan kepada kalian Untuk suruh mengingatkan Kepada saya Silahkan Langsung saja Diblokir Langsung saja Dilaporkan Blokir-lapor Atau dihapus Itu adalah lebih baik Jadi dengan seperti itu Kontak-kontak Anda Ketika Anda disebar data Ketika Anda disebar data Kontak-kontak Anda Langsung Berarti yang kemarin Diumumkan nih Sama si Bambang Berarti benar Ternyata Mereka Melakukan hal seperti itu Jadi mereka langsung maklum Dan mereka Biasanya langsung Menghapus Menghapus Cet-cet WA Teror atau intimidasi Yang Datang ke Para kontak darurat Atau di luar kontak darurat Semoga ini membantu ya Kawan-kawan semua Oke ini adalah Penghujung terakhir video Saya selalu mendoakan Ya Allah Saat ini Nasabah-nasabah Sedang dalam situasi sulit Sedang dalam situasi Gagal bayar Situasi yang mereka Tidak mampu Untuk menyelesaikan Pembayaran utang-piutang Ya Allah Berikan mereka jalan Jalan-jalanmu yang terbaik Ya Allah Hindarkan mereka dari Rezeki-rezeki yang haram Hindarkan mereka dari Jalan-jalan yang haram Ya Allah Berikan mereka petunjuk Jalan-jalan yang terbaik Berikan mereka kemudahan Berikan mereka Kelancaran Berikan mereka Keberhasilan Ya Allah Atas apapun yang mereka lakukan Semoga Dengan istiqomahnya Saudara-saudara kami Yang saat ini Sedang gagal bayar Engkau akan ridoi Setiap langkah-langkah Dalam hidupnya Amin Ya Rabbah Oke teman-teman semua Itu saja yang mau saya sampaikan Kalian kuat Kalian pasti bisa Melewati semua badai Gagal bayar Adalah sesuatu Resiko yang harus Kalian jalankan Asal kalian punya kuncinya Pasti kalian bisa Melewatinya dengan baik Tetap istiqomah ya Hijrah dari dunia pinjol Insya Allah Keberdekaan akan selalu Menyertai kalian semua Untuk para subscriber Dan penonton setiap saya Insya Allah Rezeki Allah Akan datang Beruntun Menghampiri anda semua Amin Ya Rabbah Terima kasih Sampai ketemu Di episode selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bravo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya